Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Setiap tahun selalu saja ada pemain yang mendapat predikat The Next Cristiano Ronaldo Entah itu dari Portugal atau bukan Jika ada pemain yang gayanya mirip Ronaldo Orang akan mengambil kesimpulan sebagai suksesor CR7 Namun ternyata pemain-pemain yang dianggap menjadi penerus Ronaldo Kebanyakan tidak memiliki karir yang bagus Ada yang tetap eksis di klub besar Tetapi tidak sedikit yang harus berjuang di tim-tim menengah ke bawah Beban berat sebagai titisan Ronaldo Membuat banyak pemain berjuluk The Next Cristiano Ronaldo Justru layu sebelum berkembang Nah kali ini tidur di hutan mau membahas Tujuh The Next Cristiano Ronaldo yang gagal Yuk mari kita bahas Ceki Bro Yang pertama ada Alipio Duarte Brandao Pada musim panas 2008 Ronaldo baru saja memenangkan Liga Champion bersama Manchester United Dia mencetak gol sundulan di final melawan Chelsea Pada musim yang sama Real Madrid merekrut gelendang asal Brazil berusia 16 tahun Bernama Alipio Duarte Brandao Dari klub Portugal, Rio Afe Menurut Daily Mail Fans Rio Afe mengklaim Alipio Sebagai pemain paling menjanjikan di sepak bola Portugal Sejak CR7 datang ke Sporting Lisbon Kemudian PP menambahkan bahwa Alipio memiliki bakat yang spektakuler Dan berjanji akan membimbingnya saat tiba di Estadio Santiago Bernabeu Sayang Alipio gagal tampil di tim utama Los Blancos Setelah menimba ilmu di Akademi Akhirnya dia hanya sanggup bermain untuk klub-klub di Uni Emirat Arab Siprus Dan Yunani Sebelum pindah ke tim di kampung halamanya Fortaleza Pada usia 27 tahun Dia hanya mencetak 14 gol di Liga Yang kedua ada Federico Macera Ronaldo meninggalkan MU pada 2009 Seragamnya diambil alih Michael Owen Tapi mereka yang berada di Old Trafford berharap Ada pemain muda yang menjanjikan bisa mengisi kekosongan tempat CR7 Salah satunya Federico Macera Dia dididik di Akademi Derat Devils Setelah didatangkan dari Akademi Lazio pada 2007 Setelah Macera mencetak gol debut dramatis untuk klub pada April 2009 Mantan pelatihnya di tim remaja Lazio Wolfango Patraca Menyamakan striker Italia itu dengan Ronaldo Dia adalah permata sejati di tim junior Lazio Dia tinggi dan cepat Federico jelas mirip Ronaldo Kata Patraca Sayang prediksi itu meleset Setelah beberapa tahun dipinjamkan ke berbagai klub Macera sekarang bermain untuk Panathinaikos di Liga Yunani Di usia yang menginjak 29 tahun Tidak ada tanda-tanda dia seperti Ronaldo Yang ketiga ada Gabriel Obertan Pada tahun yang sama ada juga penerus potensial Ronaldo yang lain Seorang Perancis berusia 21 tahun bernama Gabriel Obertan Dianggap memiliki potensi seperti CR7 Saya bukan penerus Ronaldo Untuk saat ini tidak ada perbandingan Saya hanya mencoba menjadi Gabriel Obertan Kata Obertan saat itu Setelah bergabung dengan MU pada 2009 Dari Girondin de Bordeaux Obertan lebih banyak duduk di band Dia lalu dijual ke sejumlah klub Saat ini di usia 31 tahun Obertan bermain di divisi dual Liga Tulki Bersama Erzurum Sport Yang keempat ada Armindo Tuna Bangna Alias Bruma Di awal karir sebagai pemain muda Sporting Lisbon Bruma dijuluki Cristiano Ronaldo berikutnya Oleh media olahraga ternama Portugal A bola Dia juga hampir datang ke Inggris Daily Mail sempat mengaitkan pemuda Portugal itu Dengan Tottenham Hotspur Namun pada akhirnya Anak muda itu bertahan di Sporting Pada 2019 Bruma bergabung dengan PSV Eindhoven Setelah 2 tahun bersama RB Leipzig Dia memiliki 9 cups timnas senior Saya sangat menyukai Cristiano Saya pikir dia punya banyak hal sebagai pemain Dan saya tidak keberatan mengatakan bahwa saya Mencoba meniru apa yang dia lakukan Siapa tahu Saya mungkin bisa mencapai apa yang dia lakukan suatu hari nanti Kata Bruma pada 2013 Yang kelima adalah Lucas Ocampos Cristiano Ronaldo mencetak 53 gol dalam 54 penampilan Selama musim 2010-2011 Jumlah yang tidak masuk akal Yang tidak diimpikan oleh sebagian besar pemain Tapi itu tidak menghentikan pemain sayap Argentina Berusia 17 tahun Lucas Ocampos Untuk membandingkan dirinya dengan CR7 Semua orang ingin seperti Messi Tapi Ronaldo adalah yang saya suka Saya mencoba meniru dia Kata Ocampos saat itu Ketika masih menjadi pemain River Plate Sekarang berusia 26 tahun Ocampos telah bermain untuk beberapa klub Eropa Termasuk AS Monaco Genoa Dan AC Milan Pada 2018 Dia membantu Olimpik Marseille Mencapai final Liga Eropa Dia meninggalkan Perancis setahun kemudian Untuk bergabung dengan Sevilla hingga sekarang Yang keenam ada Alvaro Fadillo Dia adalah pemain sayap asal Spanyol Yang sempat menghiburkan media di negeri Matador Ketika melakukan debut pada 2011 Dalam usia 16 tahun Dia menjadi pemain termuda Yang memulai pertandingan di La Liga Anggibatnya Desas-Desus pindah ke Real Madrid menyusul Dan Fadillo sering dibandingkan dengan Ronaldo Sayang karirnya tidak cemerlang Meski sang gelandang baru berusia 26 tahun Fadillo kurang memuaskan 0 gol liga di Real Betis Mendahului kepindahan ke Huesca Di Segunda Division pada 2016 Untuk saat ini Dia tengah berseragam Espanyol Yang ketujuh ada Wilfried Jaha Pada Februari 2014 Oleh Gunnar Solskjaer berpendapat Bahwa Wilfried Jaha Bisa menjadi Cristiano Ronaldo berikutnya Dia adalah salah satu yang terbaik Yang pernah saya lihat dengan bola Dia bisa tumbuh menjadi pemain yang tepat Seperti Ronaldo Jika dia mau Ujar Solskjaer ketika itu Saat belum menjadi pelatih The Redfields Jaha kembali secara permanen Ke Crystal Palace pada 2015 Dan sejak itu Menjadi salah satu penyerang paling menarik Di Premier League Meski belum bisa menyamai level CR7 Dalam usia 28 tahun Dia sudah memiliki 17 caps Dan juga 5 gol untuk Pantai Gading Nah itulah tadi 7 The Next Cristiano Ronaldo yang gagal Terima kasih ya Telah menyaksikan video ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Dan jangan lupa Untuk dukung terus channel Tidur di hutan Dengan subscribe Like Dan komen Dan Selamat tidur di hutan Untuk dukung kertas Sampai jumpa di teman Sampai jumpa di teman